Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sapan pun dan dimanapun kalian berada Jangan kemana-mana, stay tune and enjoy this video Di video ini, saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil survei kami yaitu tentang keputusan menteri mengenai pembebasan narapidana secara bercerai Hal ini sesuai dengan mematikulia Probabilitas dan Statizika dengan dosen kegimbing Ibu Haji Rashida S.I.N.F Kami dari kantor rumah yang berambutakan Muhammad Kisya Wahmigait, nomor listrik 19-08-2009 Berkira Rizunsa 19-08-2010 Berkira Diabrar 19-08-2013 Dan yang terakhir, operan Yaki Nisirah 19-08-2009 Baiklah, langsung saja kita mulai Saya di sini, perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai hasil observasi atau laporan yang sudah kami buat atau kami laksanakan sebelum-sebelumnya Jadi yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih isi keputusan menteri mengenai pembebasan narapidana secara bersyarat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasuna Halawli mengeluarkan keputusan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi Langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lembaga permasyarakatan atau LAPAS Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA dan rumah tahanan negara atau rutan dari penyebaran virus corona atau COVID-19 Dalam keputusan menteri nomor M.HH19.PK.01.04.04 tahun 2020 tertulis pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan tertulis dalam capman tersebut mereka yang bisa mendapatkannya yakni yang pertama yaitu narapidana yang 2 per 3 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2019 kemudian yang kedua anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan yang terakhir yaitu narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP no.99 tahun 2012 yang tidak sedang menjalani subsidiar dan bukan WNA atau warga negara asing kemudian ini adalah isi dari Google Form yang telah kami buat jadi pada Google Form ini berisi nama, jenis kelamin, umur, alamat, kabupaten atau kota tempat tinggal responden, provinsi tempat tinggal responden, kemudian kami meminta responden untuk mengisi setuju atau tidak setuju tentang keputusan menteri mengenai narapidana secara bersyarat kemudian jika setuju apa alasannya dan tidak setuju juga berikan alasannya setelah itu poin selanjutnya setelah adanya keputusan menteri mengenai pembebasan narapidana secara bersyarat pernahkah di lingkungan tempat tinggal responden mengalami tindakan kriminal jika sudah pernah tindakan kriminal seperti apa yang terjadi poin selanjutnya itu kami meminta responden untuk mengisi pendapat responden mengenai naiknya angka kriminalitas setelah narapidana dibebaskan dan yang terakhir tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah naiknya angka kriminalitas jadi pembahasan yang selanjutnya adalah penjelasan tentang data statistik jadi yang pertama ada mengenai data data disini memiliki arti sesuatu yang diketahui atau yang dianggap kemudian ada statistik yang memiliki arti kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif jadi dapat disimpulkan bahwa data statistik adalah kumpulan data baik berupa bilangan maupun bukan bilangan yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam data statistik yang pertama macam-macam data statistik menurut sumber dan pengguna pembagian yang pertama yaitu ada data internal data internal ini adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan suatu badan yang dikumpulkan sendiri dan hasil datanya digunakan oleh badan itu sendiri kemudian yang kedua ada data eksternal data eksternal ini memiliki arti data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar badan dan data tersebut tidak terdapat dalam aktivitas intern suatu badan kemudian yang kedua yaitu macam-macam data statistik menurut cara memperolehnya yang pertama ada data primer data primer ini yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu badan secara langsung serta diterbitkan oleh badan itu juga kemudian yang kedua ada data sekunder data sekunder ini yaitu data yang dilaporkan oleh suatu badan sedangkan badan ini tidak secara langsung mengumpulkan sendiri tapi diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkannya kemudian macam-macam data statistik menurut sifatnya yang pertama ada data kualitatif data kualitatif ini yaitu data yang memungkinkan observasi yang tidak dinyatakan dengan angka-angka seperti contoh nilai rupiah sangat kuat pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam kemudian yang kedua yaitu data kuantitatif data kuantitatif ini memiliki arti serangkaian observasi atau pengajaran yang dapat dinyatakan dengan angka-angka seperti pada contohnya yaitu nilai rupiah 9.250 per US dollar di akhir tahun 2006 atau jumlah pengungsi akibat banjir di Jakarta sebanyak 1.423 jiwa kemudian yang terakhir yaitu macam-macam data menurut waktu pengumpulannya pembagian yang pertama ada data cross-section data cross-section ini memiliki arti data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut seperti contohnya yaitu data jumlah TKI yang meninggal pada tahun 2006 akibat kekerasan menggambarkan kurangnya perlindungan keselamatan TKI di luar negeri kemudian pembagian yang kedua yaitu data time series yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu sehingga ada perkembangannya yang menunjukkan arah secara umum garis trend sangat berguna untuk membuat ramalan yang dibutuhkan bagi perencanaan seperti contohnya yaitu data tingkat hujan tiap tahunnya dibutuhkan untuk mengantisipasi datangnya tanah longsor atau banjir atau contoh yang lainnya data persebaran penduduk di Indonesia dibutuhkan untuk perencanaan transmigrasi sebagai upaya pemerataan jumlah persebaran di tiap daerah selanjutnya kita akan masuk mengenai hasil dari jenis kelamin responden disini untuk jenis kelamin laki-laki memiliki frekuensi 44 frekuensi kumulatifnya 44 dan frekuensi relatifnya 42% sementara perempuan memiliki frekuensi 61 frekuensi kumulatifnya 105 dan frekuensi relatifnya 58% ini semua berdasarkan jumlah data yang kami dapat sebanyak 105 data kemudian ini mengenai hasil informasi umur responden jadi yang kami dapatkan yaitu untuk umur 17 tahun memiliki frekuensi 1 frekuensi kumulatifnya juga 1 sementara frekuensi relatifnya 1% untuk umur 18 tahun memiliki frekuensi 20 frekuensi kumulatifnya 21 dan frekuensi relatifnya 19% untuk umur 19 tahun memiliki frekuensi 43 frekuensi kumulatifnya 64 dan frekuensi relatifnya 41% kemudian untuk umur 20 tahun itu memiliki fungsi frekuensi 14 frekuensi kumulatifnya 78 dan frekuensi relatifnya 13% kemudian untuk umur 21 tahun itu memiliki frekuensi 13 frekuensi kumulatifnya 91 dan frekuensi relatifnya 12% untuk umur 22 tahun itu memiliki frekuensi 5 frekuensi kumulatifnya 96 dan frekuensi relatifnya 5% kemudian untuk umur 23 tahun memiliki frekuensi 2 frekuensi kumulatifnya 98 dan frekuensi relatifnya 2% untuk umur 24 tahun itu memiliki frekuensi 1 frekuensi kumulatifnya 99 dan frekuensi relatifnya 1% untuk umur 25 tahun memiliki frekuensi 2 frekuensi kumulatifnya 101 dan frekuensi relatifnya 2% kemudian untuk umur 26 tahun itu memiliki frekuensinya 1 frekuensi kumulatifnya 102 dan frekuensi relatifnya 1% untuk umur 27 tahun memiliki frekuensi 1 frekuensi kumulatifnya 103 dan frekuensi relatifnya 1% kemudian untuk umur 32 tahun itu memiliki frekuensinya 1 frekuensi kumulatifnya 104 dan frekuensi relatifnya 1% kemudian yang terakhir yaitu 35 tahun itu memiliki frekuensinya 1 frekuensi kumulatifnya 105 dan frekuensi relatifnya 1% ini juga diambil dari 105 data yang kami dapatkan dari Google Form kemudian yang selanjutnya yaitu hasil informasi kabupaten atau kota tempat tinggal responden jadi hasil yang kami dapat yaitu responden yang tinggal di Agam memiliki frekuensi 8 frekuensi kumulatifnya 8 juga dan frekuensi relatifnya 8% kemudian untuk yang di Batam itu ada 1 frekuensinya frekuensi kumulatifnya 9 dan frekuensi relatifnya 1% untuk yang di Bengkalis itu ada frekuensinya 1 frekuensi relatifnya ada 10 dan frekuensi relatifnya juga 1% kemudian untuk di Damas Raya itu frekuensinya ada 1 frekuensi relatifnya ada 11 dan frekuensi relatifnya juga 1% Jakarta Utara memiliki frekuensi 1 frekuensi kumulatifnya 12 dan frekuensi relatifnya 1% untuk di 50 kota itu frekuensinya 1 frekuensi kumulatifnya 13 dan frekuensi relatifnya 1% untuk di Padang memiliki frekuensi 76 frekuensi kumulatifnya 89 dan frekuensi relatifnya 72% untuk di Pariaman memiliki frekuensi 1 frekuensi kumulatifnya 90 dan frekuensi relatifnya 1% kemudian untuk di Pasaman memiliki frekuensi 3 93 untuk frekuensi kumulatif dan 3% untuk frekuensi relatif kemudian untuk di Pekan Baru memiliki frekuensi 2 frekuensi kumulatifnya 95 dan 2% untuk frekuensi relatifnya Setelah itu, untuk sawah luntur memiliki frekuensi 1, frekuensi kumulatifnya 96, dan frekuensi relatifnya 1 Untuk disi junjung memiliki frekuensi 1, frekuensi kumulatifnya 97, dan frekuensi relatifnya 1 Untuk disimpang ampe, itu memiliki frekuensinya 1, frekuensi kumulatifnya 98, dan frekuensi relatifnya 1 Untuk di Solo, itu memiliki frekuensinya 1, frekuensi kumulatifnya 99, dan frekuensi relatifnya 1% Untuk di Solo, itu memiliki frekuensi 3, frekuensi kumulatifnya 102, frekuensi relatifnya 3% Kemudian untuk di Tanah Datar, memiliki frekuensinya 3, frekuensi kumulatifnya 105, dan frekuensi relatifnya 3% Kemudian selanjutnya, ini informasi yang kami dapatkan mengenai provinsi tempat tinggal responden Yaitu yang pertama, untuk DKI Jakarta memiliki frekuensi 1, frekuensi kumulatifnya juga 1, dan frekuensi relatifnya 1% Untuk Kepulauan Riau, itu memiliki frekuensinya 4, frekuensi kumulatifnya 5, dan frekuensi relatifnya 4% Kemudian untuk frekuensi pada Sumatera Barat, itu memiliki 100, frekuensi kumulatifnya ada 105, dan frekuensi relatifnya ada 95 Jadi untuk mayoritas provinsi tempat tinggal responden ini berada di Sumatera Barat Kemudian yang selanjutnya, yaitu pandangan responden mengenai keputusan pemerintah Jadi pada Google From yang telah kami buat, itu berisi tentang 2 opsi, yaitu ada setuju dan tidak setuju Kemudian hasil yang kami dapatkan yaitu, sebanyak 4 itu menyatakan setuju Sementara untuk frekuensi kumulatifnya juga 4, frekuensi relatifnya juga 4% Kemudian untuk tidak setujunya, memiliki frekuensi 101, frekuensi kumulatifnya 105, dan frekuensi relatifnya 96% Jadi dapat disimpulkan bahwa 96% tidak setuju mengenai keputusan menteri ini, dan 4% lagi setuju mengenai keputusan menteri ini Kemudian yang selanjutnya, yaitu terjadinya tindakan kriminal di lingkungan tempat tinggal responden Jadi pada Google From itu telah kami sediakan 2 opsi, yaitu pernah dan tidak pernah Jadi hasil yang kami dapatkan yaitu, yang menyatakan pernah itu sebanyak 57% dan tidak pernah itu sebanyak 43% Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah terjadinya atau setelah diputuskannya keputusan menteri ini 57% dari data yang kami dapatkan itu mengalami tindakan kriminal di lingkungan tempat tinggalnya Kemudian yang selanjutnya, yaitu bentuk tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan tempat tinggal responden tersebut Hasil yang kami dapatkan yaitu, kemalingan memiliki frekuensi 49, dan frekuensi relatifnya 42% Untuk pembunuhan itu memiliki frekuensinya 4, frekuensi relatifnya 3% Dan untuk penjambretan itu memiliki frekuensinya 14, frekuensi kumulatifnya 67, dan frekuensi relatifnya 12% Sementara yang lain dari 3 hal itu memiliki frekuensinya 6, frekuensi kumulatifnya 73, dan frekuensi relatifnya 5% Sementara itu yang tidak terjadi memiliki frekuensi 45, frekuensi kumulatifnya 118, dan juga frekuensi relatifnya 38% Jadi seperti yang terlihat di diagram ini, menunjukkan bahwa kemalingan memiliki angka atau hasil yang paling tinggi dari responden yang mengisi ini Kesimpulan yang kami dapat mengenai hasil observasi yang telah kami lakukan ini yaitu Banyaknya perbedaan pendapat mengenai dikeluarkan dan ditetapkannya keputusan menteri ini memicu kami untuk melakukan peninjauan ini Peninjauan ini dilakukan berdasarkan pengolahan data secara statistik Setelah dilakukannya pengolahan data, kami menemukan data-data yang kami inginkan Salah satu diantaranya yaitu lebih banyaknya pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa mereka tidak setuju dibandingkan setuju atas keputusan menteri Tentang pengeluaran dan pembebasan arah pidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi Dengan pengolahan data statistik ini akan lebih efisien dan memudahkan dalam mencari data yang diinginkan Dan salah satu cara mendapatkan datanya dengan melakukan peninjauan menggunakan kuesioner online ini Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 Mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas segala perhatian ini Sekian dari kami Assalamualaikum Wr. Wb Bye guys Thank you for watching See ya